oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baisan di channel Risan Petani Muda dan channel Risan Tani tentunya semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Baisan sedang berada di lahan milik kelompok Baisan yaitu kelompok Banjar Cahyana Muda, Kecamatan Rakit Kabupaten Banjar Negara ya memang di lahan ini teman teman Baisan bersama kawan kawan tanami pariah, ini pariah opalef 1 ini memang disini biasanya Baisan ambil kamera dari sana ya, cuman disini Baisan ambil dari sini ini lahannya 100 hubin teman teman atau dimetarkan 1400 meter ini tanaman pariah ini dipetikan yang ke delapan ini Baisan juga sedang melakukan proses pemanenan yang ke delapan bersama ada Bang Eko dan juga istri Baisan yang membantu dan disini juga teman Baisan yaitu Bang Kotir akan melakukan proses penyemprotan di lahan ini untuk mengatasi lembing ulat gerayak dan juga lelat buah juga bisa teman teman untuk dilakukan oleh Bang Kotir dan Bang Eko bersama istri Baisan ada di bagian sana ya sedang melakukan proses pemanenan teman teman di bagian ada laporannya disini sedang melakukan proses pemanenan nih bisa dilihat buahnya jadi memang terlihat ada serangan lembing dan juga alat buah nah ini kelihatan nih ada ini teman teman kelihatan itu ya itu lembing hijau bisa dilihat ini ya nah ini kalau dibiarkan ini juga kalau dibiarkan teman teman nanti efeknya ke tanaman ke buah parehnya agak ada bintik-bintik seperti jamur cuman bukan jamur tapi itu efek dari alat apa namanya lembing ini ya dan akan dilakukan antisipasi penyemprotan untuk nah itu ada istri Baisan dan juga Bang Eko ini sedang melakukan proses pemanenan dan dalam tulis bunga buahnya sangat rendel sekali teman teman nih bisa dilihat ya buahnya mantap nanti juga Baisan publikasikan untuk masalah hasil panen dan kita bahas terlebih dahulu hama yang kita basmi ini yaitu lembing ini ya kita hajar dulu kita basmi menggunakan insektisida yang kita racek bersama Bang Kotir oke langsung kita keluar nah disini insektisida yang Baisan gunakan untuk lembingnya ya itu menggunakan bahan aktif imidacloprate itu merek dagangnya top door yang ada di Bang Kotir top door 10% insektisida kontak dan sistemik teman teman itu per tangki 16 liter dikasih 2 sendok makan itu cuma sendok teh ya biarnya sendok makan ya dikasih 2 biasanya sendok makan cuma adanya sendok teh ya dikasih 2 untuk bahan aktif imidacloprate dan untuk ulatnya seperti biasa biasanya selalu pakai bahan aktif metomil merk dagang Bestindo ini metomilnya kisaran 45% ini spesialis sama kutu-kutuan teman teman sama kutu-kutuan ini metomilnya sudah itu metomilnya dikasih 2 ya metomilnya 2 baru 1 dikasih 1 lagi untuk metomilnya dikasih 2 2 sendok teh ya kalau pakainya sendok makan itu dikasih 1,5 cukup 1,5 sendok makan kalau sendok makan itu sendok teh dikasih 2 sendok 2 sendok teh maksudnya nah ini aplikasinya untuk imidacloprate ini teman teman ini bisa untuk lolat buah lembing belalang oteng-oteng itu juga bagus spesialis spektrumnya memang sangat luas teman teman untuk ban aktif imidacloprate ini merek dagang di top door ada di best feeder best tindo best feeder maksudnya banyak sekali merek dagangnya jadi yang penting ban aktifnya imidacloprate spektrumnya luas bisa untuk hamba-hamba yang sudah tadi bisa disebutkan yaitu lalat buah lembing gaung juga kalau di pare itu yang warnanya hitam terus oteng-oteng trips pereng juga bisa untuk tanaman padi teman teman spektrumnya luas mau pakai yang mana terserah yang penting ban aktifnya imidacloprate itu bagus untuk mengatasi hama yang sudah biasanya disebutkan dan penyemprotan karena memang lahannya sudah seperti itu bisa dilihat sangat rimbun jadi nanti proses penyemprotan ini pun juga sedang lagi dilakukan proses pemanenan sesuaikan dengan anginnya kalau memang tidak anginnya bisa disemprot maju kalau tidak ya posisi mundur untuk proses penyemprotannya aplikasinya ini kemarin sekitar satu minggu juga sudah bisa di aplikasikan ban aktif dimetowat dan juga imidacloprate untuk lalat buahnya dicampur dengan ban aktif probinep untuk fungisidanya untuk penyemprotan interval satu minggu sekali untuk lalat buah dan juga lembing itu cukup untuk tanaman padi teman teman ini ya itu nambis dan nunggu bangkutir siap kita lihat lihat kesini ini aplikasi penyemprotan yang kesekian kalinya memang nah ini ini kalau kita dari bawah sini sudah buah hopal F1 ini parianya memang mantap hijau panjang dan disukai ya disukai tengkula kalau di daerah biasanya memang disukai tengkula karena memang waranya hijau panjang dan juga memang daya simpannya bagus teman teman ya tuh bisa dilihat buahnya sudah ramai dan kalau bisa pun yang daun-daun yang sudah kuning seperti ini dirempel saja seperti ini cuman ketidaksempatan dari baisan juga kawan-kawan mungkin sudah nanti dibiarkan saja tidak apa-apa yang penting penyemprotan fungisida arutin saja untuk mengatasi jamurnya agar tidak terlalu cepat menular nah kalau untuk penyemprotan sesuaikan sesuaikan caranya kalau memang tidak ada angin bisa maju ke depan kalau ada angin bisa mundur kalau di bagian samping sih bebas ya seperti itu sedang dilakukan oleh Banggotir ini seperti itu teman teman oke seles ya untuk mengatasi yang melembing mudah lah difahami tentunya ini bahan aktifnya yang penting cari yang imidacloprid entah merek dagang apa bebas yang penting bahan aktifnya imidacloprid ada topdor bestidor sunfidor pokoknya imidacloprid bisa untuk lembing dan untuk ulat gerayaknya atau ulat bor juga bisa bisa menggunakan bahan aktif metomil 40% merek dagang bestindo ini yang dalam basen kalau untuk hama ulat teman teman ini seperti itu jelas ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan basen bisa ditanyakan di kolom komentar dan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel petani muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya basen doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke sekian dari basen salam petani muda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati